Intro Yo assalamualaikum balik lagi di channel Pampang Kuliner Kali ini melihat sesuatu yang lagi viral Dan gue liat-liat banyak juga ke gue nih ya Request gitu, satu orang gitu ya Request gue, minta gue buat review menu barunya Ricis Gue sebenernya kayak sama menu baru-menu baru gitu Selama kayak ada keviralan dan peluang-peluang untuk AdSense Akan gue lakukan gitu cuy Nah jadi Ricis baru aja ngeluarin menu ayam yang satu ekoran utuh gini cuy Ini namanya adalah Fire Flying Chicken Sebenernya yang bikin gue penasaran mau coba tuh bukan karena seekor utuhnya ini cuy Tapi yang bikin gue pengen coba, ini tuh terlihat beda Karena ini tuh digoreng, kayak digorengnya tuh bukan yang goreng fried chicken gitu loh Bukan yang tepung kayak Kentucky gitu Ini tuh kayak tepungnya halus gitu cuy Nah terus ada taburan kayak bubuk cabe Nah ini yang bikin gue penasaran nih Kalau dari aroma jujur aja ya Baunya tuh kayak bau ada barbecue-nya Itu yang gue rasa ya Oke sebelum gue masuk mereview Seperti biasa gue akan membacakan harganya ya Oke ini gue beli tuh menu paket ya Ini harganya Rp139.000 Jadi dapetnya itu Ya ayamnya seekor kayak gini Terus dapet 2 cheese sauce-nya Ricis ya Nah sama harusnya dapet 3 piece Amo Italian Soda Blue Raspberry Cuman karena tadi yang raspberry-nya ini abis Jadi gue ganti pake pink lava Nah kalo diganti pink lava, dia dapetnya pink lava yang ukuran segini cuy Yang ukuran kecil, ini dapet 14 Terus kalo menu paket juga dikasih nasi Gue gatau nasi dapet 3 kayaknya Ini dapet nasi dia Satu Biar lama Dua Tiga Nah Itulah menghitung gimmick Supaya nambah durasi Nah kalo misalnya lu yang gak mau paket gitu ya Mau si ayamnya doang Satu utuh gini Bisa aja cuy Itu harganya Rp99.000 Itu harga di Ojek Online Jadi kalo tadi gue cek di Instagramnya Kalo lu beli langsung itu harganya sekitar Rp80.000 Kalo yang gak paket ya Kalo yang paket tuh sekitar Rp120.000 Sekian lah Sekarang gue penasaran banget pengen cobain gimana rasanya Tapi sebelumnya kita netralin dulu Yo Bismillah Seperti biasa gue akan memulai dari bagian yang paling gue suka Ini tuh adalah paha Kita copot dulu pahanya Ini ayamnya tuh sedih gini cuy Kita liat ya bagian baliknya Ini Tapi kayaknya bumbunya mantep pak Tuh warnanya deh Liat deh Mirip kayak ini warnanya Ayam bersih berkah Gue pernah beli ayam bersih berkah Warnanya mirip-mirip kayak gini nih Merah-merah gitu loh Kita cobain ya Ini bumbu taburnya tuh Adanya di atasnya doang Emang dilumurin di bagian atasnya doang Jadi di bawahnya tuh gak Kita coba copot pahanya Wih lembut co Lembut co Waduh Waduh ini dia nih Bagian-bagian yang menyiksa para netizen Itu adalah kulit Mari kita menjadi psikopat Ayo salam psikopat Bismillah Enak sumpah deh Enak Coba-coba ya Kulitnya emang enak Coba-coba ayam utuh gini Bersihkan Ayam gorengnya ricis yang ini enak serusan By the way ini Tingkat kepedasannya kalian bisa pilih Tapi bedanya sama fire chicken yang kayak biasa di ricis gitu ya Kalian bisa pilih misalnya level 1, level 2 Ini pilihannya tuh Spicy atau non spicy Dan ini gue pesen spicy Tapi menurut gue pedasnya masih bisa gue kontrol ya Jadi kayak Apa ya Pedasnya pedas Cabai bubuk Oke kalau satu bagian yang gue makan ini Menurut gue Bumbu taburnya Rasanya enak Bener Rasanya tuh Apa spicy barbecue gitu cuy Tapi kalau menurut gue Spicy barbecue nya Atau bumbu lumuran nya Ini kurang banyak Jadi ada beberapa bagian yang gue Kurang terasa rasa spicy barbecue nya Itu aja sih Jadi kalau ini dilumurin lebih banyak lagi Ini mantep Seriusan Ini enak Dan ini ayamnya Gue terakhir kayak nyobain Fried chicken nya ricis ya Itu menurut gue tuh kayak agak kurang Menurut gue kalau gak pakai fried chicken ya Tapi ini ayam gorengnya aja cuy Gini aja Menurut gue ini enak Juicy Ngeresep sampai dalam Lembut Dan bagian luarnya Ini garing Garingnya tuh garing apa ya Kalau dimakan kulitnya tuh krenyes gitu cuy di mulut Coba lagi ya Ini kalau bumbunya banyakan dikit enak Soalnya si spicy barbecue nya sendiri Itu bubuk-bubuknya Rasanya lebih ke manis burih Itu yang gue demen Coba gue pakai bagian dadanya ya Sama nasi lah Sebenernya gak mau pakai nasi gue Cuman ya Biar menghargai aja lah Karena udah disediain ya Sepik-sepik Laper gue co Nah gue bukain dulu Nah ini dia nasinya ya Kita ambil bagian dada Nyopot aja gampang loh ini Ini dadanya tuh Oh iya Kita belum coba dia pakai kejunya Karena gak pakai keju aja Menurut gue udah enak Ini gue gak di endorse ya Menentang gue ngomong enak-enak mulu Seriusan gue kagak di endorse Gak ada hubungan gue sama Ricis Oke kita coba bagian Kita menjadi Kita menjadi bagian orang yang sopan Jadi kita gak makan kulitnya dulu Cobain ya Lebih enak seriusan deh Ayamnya Ini kenapa Ricis gak jual ayam goreng kayak gini Eh dari dulu Tapi bener ya Bumbu barbecue-nya nih Yang kurang nih Kurang banyak Coba ya Pakai Cheese sauce-nya Celupin gini Ayo sikatnya Memang kejunya kurang hajar sih Ricis ya Guys ini Dari gue beli Sampai gue syuting Ada kali nih Gue diemin sekitar Satu jam kali ya Ada ya Sejaman lah Ini masih garing co Ini gimana lo beli Terus lo panasin lagi di air fryer gitu Kalau ada ya Kayak gue mals aja tadi Dipanasin lagi di air fryer Atau lo beli bener-bener pas lagi kondisi panas Ini pasti gila banget sih Ini aja masih garing loh Ditinggal sejam tuh Nih cobain ya Ini denger ya Pasti ada bunyinya Gue yakin ada bunyinya Tangan gue udah bisa ngerasain Kalau ini Dakal Ini bakal jadi menu terenaknya banget sih ya Kalau misalnya Ricis mau Lumurin bumbu barbecue-nya Apa yang Taburan cabenya ini lebih merata gitu Sikat lagi ya Ayamnya by the way Nggak bakal gue abisin Gue pengen si Ayi biar cobain juga Kasian banget mukanya dari tadi Gue lagi makan ya Dia gini Kasian gue Oke Gue bakal rating aja ya Menu baru Ricis ini bakal gue kasih rating 8,5 dari 10 Sebenernya gue pengennya ngasih 9 Cuman Kenapa gue 8,5 Karena yang tadi gue bilang Bumbu barbecue-nya kurang banyak Jadi bisa dibanyakin lagi Lebih rata lagi Jadi Rasanya pasti oke banget Seriusan Karena gue suka rasa Taburan bumbu barbecue-nya Oke mungkin Segitu aja video singkat kali ini Karena makanannya cuma ini doang Sampai jumpa di video berikutnya Sehat selalu Tetap permani Tetap semangat Oke karena ini good food Harus semangat Segitu aja Sampai jumpa di video berikutnya Sehat selalu Bye Sub indo by broth3rmax